Hey guys, welcome back! Nah guys, kali ini gue mau bawain alur cerita film horror nih, yaitu Malignant, yang baru aja dirilis oleh Warner Bros. dan New Line Cinema. Sutradara nih film gak tanggung-tanggung guys, yaitu James Wan. Doi adalah sutradara dan pencipta dari Shaw, Insidious, dan The Conjuring. Melihat film-film top yang dia ciptakan, yaudah gak dirahukan lagi dah karya-karyanya. Dan udah jelas nih film pasti keren abis atau serem abis, yang mana aja yang penting mantep dan worth it lah untuk ditonton. Oh iya guys, untuk kalian yang penakut atau jantung lemah, jangan nonton sendirian ya, apalagi gelap-gelap, nanti kenapa-kenapa gitu. Baiklah guys, seperti biasa, yang belum subscribe, mau lo di subscribe. Yang udah, makasih ya. Di awal film kita dibawa ke tahun 1993, di sebuah rumah sakit penelitian Simon. Dr. Weaver sedang menjelaskan mengenai pasien bernama Gabriel, kalau pasien ini udah mulai kelihatan brutal dan tidak terkendali. Selagi menjelaskan, rekan dokternya datang, dan mengatakan kalau si Gabriel berhasil lolos dan ngamuk-ngamuk. Kekuatan Gabriel ini udah di atas rata-rata manusia, kayak kesurupan gitu guys. Salah satu cara menudukannya adalah dengan ditembak obat bius. Belum ditembak, eh sang security yang malah dipatahkan tangannya. Dr. Weaver pun langsung beraksi dan berhasil membius Gabriel. Di dalam ruangan, mereka melihat seluruh perawat telah dihabisi oleh Gabriel. Gabriel yang telah dibius diikat dan akan dikeluarkan kanker dalam tubuhnya. Tapi sebelum itu, Gabriel sempat bicara melalui transmisi radio, dan mengatakan kalau dia akan menghabisi mereka semua. Setelah itu kita dibawa ke masa kini. Kita diperkenalkan dengan Madison, yang baru aja pulang kerja. Madison ini terlihat hamil dan kelelahan ama kandungannya. Suaminya benar-benar derak tidak suka ngeliat istrinya yang hamil terus dan tersiksa begini, karena udah tiga kali dia keguguran. Tapi Madison ngotot dan bilang karena itu ulahnya dia. Sang suami mendengar itu langsung emosi tingkat dewa dan menghantam kepala Madison ke tembok. Si suami langsung merasa bersalah dan pergi untuk mengambilkan es batu. Madison yang terlihat pusing karena hantaman itu langsung mengunci pintu kamarnya dan tidak mengizinkan suaminya masuk walaupun dia minta maaf. Ya sakit juga itu kali ampe bocor. Nah di malam harinya nih guys, ketika semuanya udah pada tidur, Derek terbangun karena mendengar bunyi suara. Dia bergegas menuju dapur dan melihat yang bunyi ternyata adalah blender. Setelah dimatikan, eh pintu kulkas kemudian terbuka dengan sendirinya. Setelah itu suara TV berbunyi kencang sekali. Derek pun lari ke ruang TV. Betapa kagetnya dia melihat ada sosok orang yang sedang menonton TV di kegelapan. Setelah dia nyalakan lampu, tuh orang udah lenyap. Belum habis rasa takutnya, si Derek udah dihabisi oleh sosok gaib yang berdiri di belakangnya. Madison tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Kepalanya masih bocor. Dia pun turun ke bawah tangga sambil memanggil Derek. Dia kemudian teriak histeris melihat Derek yang kepalanya udah kebalik. Bukan hanya itu, tapi muncul bayangan di belakang jasad Derek. Madison langsung kabur ke atas dan menutup pintu. Tapi tenaga tuh makhluk lebih kebat. Dia terpelanting. Setelah itu guys, kita melihat polisi yang sudah berdatangan ke lokasi TKP. Seorang petugas polisi sedang menjelaskan ke detektif yang baru datang bahwa mereka menduga telah terjadi perampokan di dalam rumah. Sang suami telah tewas dan istrinya sedang tidak sadarkan diri dan telah dibawa ke rumah sakit. Di adegan berikutnya, kita melihat Madison yang baru sadarkan diri. Dia ditemani oleh adiknya bernama Sidney. Sidney menjelaskan ke Madison kalau bayinya di kandungan gak bisa diselamatkan. Mendengar ini, Sidney menangis histeris. Kasian ya guys, udah hilang suami, anak pula. Nah, dua minggu kemudian, Madison udah boleh balik pulang ke rumahnya dan diantar sama Sidney. Dia masih terlihat syok karena keguguran lagi. Di malam harinya, Madison seperti melihat ada orang di bawah lampu jalanan. Pas lampu nyala, tuh orang udah gak ada. Dia pun ketakutan dan menutup semua jendela dan pintu di rumahnya dan bersembunyi di dalam kamar. Keesokan harinya, dia memasang kunci tambahan di setiap lingkungan jendela. Sidney pun kemudian datang mengunjungi Madison. Madison pun cerita kalau dia pengen banget punya anak. Dan terus menceritakan ke Sidney kalau dia ini anak adopsi. Jadi, dia sebenarnya bukan saudara kandungnya Sidney. Dan ibu kandungnya udah meninggal sewaktu melahirkan dia. Kaget juga Sidney dengar ini guys. Di adegan selanjutnya, kita melihat seorang wanita yang berprofesi sebagai pemandu wisata. Dia sedang melaksanakan kerjaannya seperti biasanya. Setelah udah selesai, dia bersiap-siap untuk pulang. Tapi sebelum pergi, dia ini mendengar seperti ada orang yang masih berada di tempat itu. Dia pun ketakutan dan berlari menyalakan lampu. Setelah nyala, orang tersebut tidak ada. Eh, tuh makhluk ternyata udah berada di atas kepalanya. Kemudian wanita itu tersadar dan udah disekat di sebuah ruangan. Tuh makhluk bicara ke dia melalui radio dan bilang kalau dia udah lama banget pengen begini India. Tapi belum waktunya, karena dia mau ngabisin Dr. Weaver dulu. Setelah itu, telpon Dr. Weaver berbunyi. Si makhluk bilang ke Dr. Weaver kalau ini sudah saatnya untuk mengangkat kanker. Dr. Weaver pun kaget. Ini kayaknya adalah ucapan dia 28 tahun yang lalu. Dia pun segera memeriksa dokumen-dokumen filenya yang lama. Nah, kita kembali ke Madison guys. Dia lagi mau ngelondri pakaiannya. Pas turun tangga, dia dikagetkan dengan bayangan seseorang yang berlari di bawah. Dia pun turun, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya lampu yang berkedip-kedip dan kepalanya mengeluarkan darah lagi. Selagi dia menaruh pakaian ke dalam mesin cuci, dia dikejutan kembali dengan mengunculin seseorang wanita di samping mesin cuci itu. Madison pun nggak bisa bergerak dan menyaksikan makhluk jejadian datang dari belakangnya dan menghajar tuh wanita yang ternyata adalah Dr. Weaver. Sekeliling ruangan Madison pun berubah jadi rumahnya Dr. Weaver. Dr. Weaver mengenali makhluk itu. Tapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, dia udah dihabisi menggunakan pialanya sendiri. Madison pun berteriak dan tersadar kembali di tempatnya semula. Setelah itu, para polisi udah tiba di lokasi di mana Dr. Weaver tewas. Mereka menemukan piala yang dipakai sang pembunuh. Tapi bagian atas piala itu udah hilang. Kemudian detektif Shaw menemukan sebuah foto dan dia akan mempelajari semua catatan pasien dokter ini. Siapa tau aja ada koneksinya ya kan? Nah, di tempat di mana wanita yang nggak jelas identitasnya itu disekap, kita menyaksikan tuh makhluk sedang mengasah potongan piala yang dia ambil tadi di rumahnya Dr. Weaver. Nggak jelas sih guys, apa tujuan ini makhluk menyekap tuh cewek. Kita kembali ke kediaman Madison. Si Madison lagi ceritain pengalaman yang dia dapat semalam. Dia menyaksikan secara jelas tuh makhluk kejadian menghabisi seseorang. Sydney hanya menegaskan kalau kejadian itu pasti ada penjelasannya. Di kantor polisi, detektif Shaw meminta bantuan ke dekannya untuk merekonstruksi sebuah foto wajah yang tadi dia temukan untuk dibuat menjadi 30 tahun lebih tua. Adegan selanjutnya, kita dibawa ke sebuah apartemen. Kita melihat seorang dokter yang menemani Dr. Weaver sewaktu di rumah sakit 28 tahun yang lalu. Dia sepertinya dikunjungi oleh tuh makhluk kejadian. Tapi setelah yakin nggak ada orang, dia pun tidur. Di waktu yang bersamaan, Madison yang telah tidur mendadak terbangun. Karena ada orang lain yang tidur di sebelahnya. Dia terkaget. Kejadian pun sama seperti sebelumnya, yaitu nggak bisa bergerak. Dan tuh makhluk kejadian ada di belakangnya. Tuh makhluk tanpa ampun menghabisi sang dokter. Yang beda kali ini, si Madison berhasil melihat sekilas wajah tuh makhluk yang jelek amat. Dia pun terbangun dari tidurnya dan berteriak histeris. Sydney yang menginap di rumah Madison langsung masuk menghampirinya. Madison menceritakan kalau dia mengalami penampakan lagi. Dan seseorang telah kembali tewas. Mereka berdua pun mengunjungi kantor polisi untuk menceritakan masalah ini ke para detektif. Kedua detektif itu nggak percaya sama penjelasan mereka. Tapi Sydney ngotot dan bilang nggak ada salahnya dicoba selidiki mengenai penampakan kematian yang baru aja dialami Madison. Yaudah deh, mereka pergi ke lokasi yang dikasih oleh Madison. Mereka memasuk itu apartemen dan menemukan jasad dokter tersebut. Berarti terbukti apa yang dikatakan Madison adalah benar. Mereka pun kembali ke kantor polisi. Nah, di dalam WC, Madison menerima telpon dari seseorang yang nggak dia kenal. Tuh orang memanggil dengan nama Emily. Tanpa sadar, si Madison seperti mengenali tuh orang dan memanggilnya Gabriel. Madison dan Sydney pun pergi mengunjungi ibu mereka. Madison menanyakan apakah dulu dia punya adik bernama Gabriel. Mendengar ini, sang ibu terkejut. Kemudian dia memutarkan video lama mereka. Ternyata si Madison ini dulu waktu kecil sering berbicara sama seseorang yang nggak nampak. Dan nama orang itu adalah Gabriel. Nah, di kantor polisi, Shaw melihat konstruksi foto yang telah dibuat oleh temannya. Ternyata wajahnya mirip banget sama Madison. Dia pun kemudian menemukan flash drive di dalam berkas dokter Weaver. Setelah memutar tuh flash drive, dia pun mengetahui kalau target tuh makhluk adalah tiga dokter di dalam rumah sakit yang menanganinya dulu. Udah dua dokter yang dihabisi, berarti tinggal satu lagi. Tanpa pikir panjang, Shaw langsung pergi menuju ke kediaman tuh dokter. Sedangkan Madison yang lagi asik di kamar mandi, mengalami penampakan lagi dan menyaksikan tewasan seorang dokter oleh tuh makhluk. Di saat dia bersamaan, Shaw masuk ke kediaman sang dokter. Dia mendapati tuh dokter yang udah bersimbah darah. Madison masih menyaksikan penampakan ini dan mencoba memberitahu Shaw kalau tuh makhluk masih ada di sana. Tapi nggak kedengeran. Shaw disergap dan ingin dihabisi oleh tuh makhluk. Tapi dia melawan sekuat tenaga dan menembak ke arah tuh makhluk. Tuh makhluk di jadian masuk kabur. Shaw pun mengejarnya. Pantang pulang sebelum dapat buronan kayaknya di Shaw ini. Dia pun tiba di tempat sebuah gudang yang nggak jelas. Serem juga sih tempat ini. Tuh makhluk menyergap Shaw tapi tidak menghabisinya. Dia pun kabur dengan rayap tembok dan masuk ke bolongan di atap. Kedua detektif pun kemudian mengunjungi Madison di rumahnya. Dan menjelaskan kalau ketiga dokter yang telah tewas adalah dokter yang dulu menangani Madison. Dan Madison ini dulu bernama Emily. Madison atau Emily ini nggak ingat apa-apa sebelum dia diadopsi. Untuk pembantunya mengingat dia dihipnotis oleh seorang psikiater. Madison pun ingat waktu awal-awal dia diadopsi. Si Gabriel pernah membisiki Madison untuk memotong kue. Dia memanipulasi pikiran Madison. Ternyata yang mau dia potong itu adalah orang tua angkatnya. Untung ibunya tersadar jadi nggak terlaksana. Nah di dunia nyata Madison menjerit dan akhirnya disadarkan dari pengaruh hipnotis. Madison pun menceritakan kalau kejadian ini ternyata pernah dia alami waktu kecil. Jadi yang melakukan tindakan brutal ini adalah Gabriel. Nah kita kembali ke cewek yang dikat oleh tuh makhluk. Dia berhasil melepaskan ikatannya. Pas mau kabur dia malah terjatuh ke bawah. Dan ternyata selama ini dia berada di loteng rumah Madison. Dia terjatuh pas di ruang tamu di mana masih ada kedua detektif. Madison pun ditangkap dan dituduh menculik dan menghabisi ketiga dokter. Karena di loteng rumahnya didapati barang putih seperti pisau dan jubah yang dipakai makhluk itu. Madison tetap ngotot kalau itu perbuatan Gabriel, bukan dia. Tapi detektif Regina nggak percaya. Dia taunya Gabriel itu hanya fiktif belaka. Eh guys, mendadak lampu mati dan telpon show berbunyi. Yang nelpon adalah Gabriel. Dia menjelaskan kalau dia ini yang melakukan semua perbuatan keji itu. Makanya dia dijuluki iblis oleh Madison. Walaupun ada telpon dari Gabriel, si Madison tetap ditahan ke dalam sel. Tuh sel isinya cewek-cewek preman. Nah guys, si Sidney ini tidak tinggal diam gitu aja. Dia pergi ke rumah sakit yang dulu menangani Madison. Tuh rumah sakit udah nutup dan terbengkalai. Sidney tanpa rasa takut masuk ke dalam. Dia berhasil menemukan dokumen dan kaset video mengenai Emily. Dia pun membawanya pulang dan memutarnya di rumah ibunya. Di dalam video itu, mereka berdua mengetahui kalau ibunya Madison ternyata belum meninggal. Dia melepas anaknya bernama Emily ke dokter Weaver. Karena anaknya ini memiliki kelainan. Oh ya guys, jadi si cewek yang dikatakan tadi di loteng ternyata adalah ibu kandungnya Madison ya. Kemudian mereka menonton Emily yang sedang diinterview oleh dokter Weaver. Sang dokter bilang kalau Emily bebas ngomong apa aja. Karena Gabriel telah dibius. Emily kemudian menceritakan kalau dia ini sering disuruh dan dihasut oleh Gabriel untuk berbuat jahat. Setelah itu dokter Weaver akan menyadarkan Gabriel. Nah ini dia guys, jangan loncat ya atau meluk orang di sebelah. Ternyata guys, si Gabriel ini adalah kembar siamnya Madison. Dia tidak berkembang pas lahir dan menempel di punggung Madison. Dia ini lebih mirip parasit yang nempel dibandingkan kembar siam. Kalian pasti kaget ya, pastilah uang si Sidney sama maknya aja menjerit pas ngeliat tuh makhluk. Apalagi kita ya. Si Gabriel yang parasit ini makin lama makin dominan menguasai tubuh Madison. Dan kekuatannya pun jadi super, kayak orang kerasukan. Dia berhasil menghajar semua perawat di sana. Hingga membuat dokter Weaver terpaksa melakukan operasi bedah. Yaitu membuang Gabriel dari tubuh Madison. Tapi sebagian otak Gabriel ini menyatu dengan Madison. Jadi gak semuanya bisa terbuang. Mereka hanya bisa masukkan sisa otak ke dalam otak Emily. Dan berharap akan hilang dengan sendirinya. Jadi kesimpulannya si Gabriel ini telah bangkit lagi. Dan menguasai tubuh Madison untuk melakukan aksi-aksi brutalnya. Dia bangkit karena dipicu oleh tindakan suaminya yang menghajar kepalanya ke tembok. Asli pada habis nih makhluk. Kita kembali ke Madison yang berada di dalam sel. Dia ini dibully sama tahanan lainnya. Dan dihajar hingga mau kawit. Melihat dirinya diginikan, Gabriel gak tinggal diam. Dia bangkit dan keluar dari kepala Madison. Asli jijik. Dia mulai menghajar tuh tawanan satu per satu. Dengan lincahnya dia menghabisi semuanya. Polisi pun datang ke sel untuk membantu. Tapi naas tuh polisi dihabisi juga. Gabriel kemudian menuju tempat penyimpanan barang bukti. Untuk mengambil barangnya. Dia kemudian memakai jubahnya. Setelah itu dia keluar lagi dan lanjutkan pembantian terhadap polisi. Luar biasa hebat si Gabriel ini bertarung. Dia dengan gesitnya melawan puluhan polisi. Dan terlihat mereka semua ini gak sanggup melawan Gabriel. Padahal mereka berada di kandang sendiri. Shaw dan Regina pun udah tiba di kantor. Dan menyaksikan rekan-rekannya udah pada roboh mengenaskan. Mereka berdua langsung ikut menyerang Gabriel. Tapi Gabriel masih aja superior. Kalah kayaknya John Wick kalau diadu ngelawan Gabriel. Shaw mencoba menyadarkan Madison. Tapi gak berhasil. Malah luka dia. Regina juga akhirnya terluka. Mereka berdua mau kabur. Tapi dilempar kursi dari kejauhan oleh Gabriel. Setelah mengalahkan semuanya, Gabriel pun pergi menuju rumah sakit. Shaw yang masih bisa berdiri pergi menyusul. Sydney yang sudah tiba di rumah sakit dicegat oleh petugas di sana. Dan gak diizinkan masuk menemui ibunya Madison. Tapi kayaknya Gabriel udah tiba juga di sana. Dia meledakan alat pacu jantung tuh penjaga. Kasian dia. Dan ternyata benar, Gabriel udah nongol. Dan menerobos masuk ke dalam kamar perawatan. Dia ingin menghabisi Sydney dan ibunya sendiri. Sydney menyaksikan ini dalam alam bawah sadarnya. Tapi gak bisa berbuat apa-apa. Shaw datang dan langsung menembak Gabriel. Tapi dia yang malahan kena hajar di dadanya. Sydney mengambil tembakan Shaw. Tapi dia juga kena lemparan tempat tidur yang seberat gaban. Madison berusaha melawan pengaruh Gabriel. Tapi Gabriel duluan menghabisi Sydney. Dan kemudian ibunya. Udah merasa menang si Gabriel ini. Eh, ternyata guys. Dia yang dulu memanipulasi Madison. Kini dia yang dimanipulasi. Madison bilang semua kekuatan Gabriel dia juga memilikinya. Karena otak mereka sama. Kini giliran Madison yang berkuasa. Si Gabriel dikurung di dalam pikiran Madison yang terdalam. Jadi dia udah gak bisa keluar lagi untuk menguasai Madison. Madison pun mengangkat tulhanjang sendirian. Bener kata Madison tadi. Kalau kekuatan Gabriel merupakan kekuatan dia juga. Madison dan Sydney pun berpelukan. Dan disaksikan oleh ibunya. Yah gitu deh guys akhir cerita film ini. Lumayan kan ceritanya. Gak duga kita kalau tuh makhluk adalah parasit. Dan bukannya makhluk halus. Cuman yang nanggung dari film ini. Ya itu deh guys. Gimana kelanjutan dari tindakan pembantian kantor polisi. Yang telah dilakukan oleh Gabriel. Siapa yang akan disalahkan atau dihukum. Gak mungkin Gabriel ya kan. Mana percaya pengadilan sama yang mistis-mistis gitu. Jadi pasti dah ada sambungannya. James Wan kan gitu orang yang kalau buat film. Selalu berseri. Kayak Insidious dan Conjuring. Baiklah guys. Jangan lupa dukung terus filosofi film. Dan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching. And see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.